Hai hei yo selamat datang kembali di channel matematika saya dan ya hari ini kita akan belajar soal olimpiade matematika tingkat kota atau kabupaten ya yang sudah lama yaitu tahun 2003 jadi ini adalah olimpiade matematika tingkat kota atau kabupaten yang pertama kali diadakan ya tahun 2003 berarti 17 tahun yang lalu Oke langsung aja ada dua bagian ya pilihan ganda dan isian singkat untuk video kali ini kita akan bahas yang pilihan ganda ya langsung aja nomor satu 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 sama dengan titik-titik ya di sini kita disuruh menghitung bentuk 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 4 sama dengan ya salah satu yang ada di pilihan ganda ini nah banyak cara untuk menyelesaikannya ini kebetulan angkanya kecil kalian bisa aja menghitung langsung nilainya ya 4 pangkat 4 itu berapa habis itu tinggal ditambahkan saja karena ada 4 buah ya 4 pangkat 4 kalau kita kita hitung adalah 16 16 256 jadi 256 tambah 256 tambah 256 tambah 256 hasilnya adalah 1024 nah kita tinggal cek mana yang 1024 itu bisa juga seperti ini tapi disini saya akan mengerjakannya dengan lebih 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 baik dikit lah ya lebih keren dikit nah disini kita akan ubah ini kan bentuk penjumlahan 4 buah sama yang dijumlakan kita bisa mengubahnya menjadi bentuk perkalian jadi 4 pangkat 4 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 jadi bisa ditulis 4 dikali 4 pangkat 4 jadi ada 4 buah bisa dijadikan bentuk perkalian 4 kali ini nah dengan menggunakan aturan perpangkatan ini kan pangkatnya 1 sama ya 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat 4 pangkatnya bisa kita jumlakan berarti menjadi 4 pangkat 5 nah 4 pangkat 5 tidak ada di option optionnya adalah 2 berarti kita harus mengubah 4 ini menjadi 2 berarti kita ubah lagi 4 ini adalah 2 pangkat 2 jangan lupa masih ada pangkat 5 nah disini kita gunakan lagi aturan bilangan berpangkat pangkat dipangkatkan pangkatnya dikali berarti 2 dikali 5 berarti 2 pangkat 10 nah 2 pangkat 10 itulah yang 1024 berarti jawabannya adalah ya ini kalau kita mau hitung nilainya itu adalah 1024 oke teres nomor 1 ya kita melanjutkan ke soal nomor 2 kelipatan persekutuan terkecil dari 210 42 dan 70 adalah titik-titik KPK ya jadi kita akan mencari suatu bilangan terkecil yang habis dibagi oleh mereka bertiga yang habis dibagi mereka bertiga ya nah disini ada 42 70 210 kalau kita memilih yang terbesar kita coba cek pakai yang terbesar ya kalau kalian mau mengerjakannya dengan pohon faktor faktorisasi prima habis itu dicari ya silahkan sama aja nah disini saya tinggal cek aja karena ini pilihan ganda tinggal cek aja 14 sudah tidak mungkin ya 14 tidak mungkin habis dibagi mereka 7 juga enggak mungkin 420 iya ya 100 1026 juga iya 210 juga iya tapi siapakah yang paling kecil nah ternyata yang paling kecil adalah 210 kenapa karena 210 itu habis dibagi mereka 210 kalau bagi 210 itu nilainya hasilnya 1 tidak ada sisa 210 kalau bagi 42 itu hasilnya 5 tidak ada sisa 210 kalau bagi 70 hasilnya 3 tidak ada sisa berarti KPK nya adalah 210 berarti yang B ya yang paling kecil ya walaupun 420 itu juga habis dibagi oleh mereka tapi kita butuh yang nilainya yang paling kecil namanya juga KPK list common multiplication LCM LCM ya 210 next ke nomor 3 Joko tidur malam dari pukul 9.20 dan bangun pagi oh ini pagi hari ya 4.35 dia tidur selama titik titik berapa jam oke ini menanyakan durasi dia tidurnya kalau kalian langsung kurangkan ya mungkin akan agak berat ya jadi saran saya lebih gampangnya adalah kita hitung sampai ke jam 12 12 dulu karena begitu jam 12 selesai lewat dia sudah masuk ke jam 1 gitu 123 jadi kita akan hitung dulu dari yang saya tulis disini saja ya semoga cukup dari 9.20 ini kan malam ya 9.20 kita akan hitung dia sampai jam 12 malam nah 9.20 ke 12 itu berapa lama ya ini adalah kalau kita hitung 2 jam ya 2 jam 40 menit ya oke nah selanjutnya baru kita lanjutkan dari jam 12.00 sampai dia bangunnya yaitu 4.35 nah jelas ini adalah 4 jam 35 menit ya oke tinggal kita jumlahkan saja 2 waktu ini ini yang pertama ini yang kedua kita tambahkan saja kita tambahkan saja jadi 2 jam 40 menit kita tambahkan dengan 4 jam 35 menit jadi kita susun sesuai jamnya ya jam sama jam menit dengan menit berarti 2 jam 4 jam berarti 6 jam berarti disini dapat 6 jam 4 jam 40 menit 35 menit berarti 75 ya berarti 75 menit oke nah kita tahu 1 jam itu adalah 60 menit berarti yang 75 menit ini kita bisa mengubahnya menjadi jam ya berarti nanti yang cocok adalah dikurang 60 ya ini dikurang 60 dia akan jadi 15 dan nambah 1 jam berarti 7 jam 15 menit berarti ya D oke seperti ini lanjut ya lanjut ke soal nomor 4 gabah hasil panen sawah mempunyai kadar air 25% ya kadar airnya 25% setelah dijumur kadar airnya menyusut 80% yang ditanya adalah kadar air gabah tersebut saat ini berarti yang setelah dijumur ya Nah akibat penjemuran dia menyusut 80% kalian bisa hitung dulu menyusut 80% itu menyusut sebanyak berapa itu boleh nah disini saya akan pakai sedikit kebalikan ya karena setelah dijumur kadar airnya menyusut sebanyak 80% berarti dia hilang 80% berarti sisanya bisa 20% ya kan total adalah 100% nah dari 20% inilah kita dapat kadar air gabah saat ini langsung aja berarti 20% 20% itu adalah 20% per 100 kita kalikan dengan kadar air gabah yaitu 25% nah yang persen ini nggak usah dijadikan per 100 lagi ya Nah ini tinggal kita hitung ini kita cancel cancel 50 bagi 10 bagi 10 bagi 10 bagi 5 berarti ini adalah 5% jadi jawabannya sisa air saat ini kadar airnya adalah 5% karena sudah menyusut 80% Oke lanjut ke nomor 5 jika A dan B adalah bilangan bulat genap bulat genap ya bulat genap dengan A lebih dari B maka banyak bilangan bulat ganjil antara A dan B adalah titik-titik Oke ini mungkin kita perlu observasi pengamatan sedikit A lebih besar dari B berarti B nya kecil ya misalnya kan ini harus bulat genap ya misalnya dari 2 sampai 4 2 4 ganjilnya siapa ganjilnya ada ada tiga ya berarti ganjilnya tiga berarti ada satu buah kalau dia 2 sampai 6 berarti ada 3 4 5 6 2 sampai 6 ganjilnya ada 3 ada 5 ada 2 buah kalau dia 2 sampai 8 2 sampai 8 2 sampai 8 ya ganjilnya disini ada 3 5 7 ya kita ambil yang ganjil saja Oke dari hasil pengamatan kita bisa coba sesuaikan dengan opsionnya ya akan yang paling besar berarti disini 4 misi 2 kalau kita pasangan ke yang A 4 kurang 2 berarti 2 2 bagi 2 1 benar ini ada 1 buah ini ada 1 buah yang ganjil akan ditanya berapa banyak bilangan bulat ganjil berarti 1 buah betul ya kalau yang kita pasang ke 2 sampai 6 berarti 6 kurang 2 4 4 bagi 2 2 berarti benar ada 2 kita coba ke 2 sampai 8 berarti 8 kurang 2 6 6 bagi 2 3 benar ada 3 buah berarti yang A sesuai ya kita bisa pilih yang A yang lain tidak memenuhi oke lanjut ke nomor 6 di dalam suatu lingkaran yang berjari-jari 4 cm dibuat persegi ABCD sehingga titik sudut persegi berada pada lingkaran luas persegi ABCD adalah titik 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 oke ini mungkin kita kerja ke bawah ya tempatnya sedikit ya ada lingkaran 4 cm eh jari-jarinya 4 cm di dalamnya ada ABCD oke kita coba buat lingkaran bisa sih ya kalau kita gambar simpel aja ya ini lingkaran se ya di dalamnya ada persegi seperti ini ya kurang bagus kita hapus dulu saya pakai ink to shape ya ink to shape itu berarti ini ini lingkaran oke habis itu itu persegi ya seperti ini ya kurang bagus nah dulu oke misalnya seperti ini nah kalau seperti ini dikatakan ini pusat pusat lingkarannya tengah-tengah ya jari-jarinya 4 berarti diameter di sini ya diameter di sini adalah 8 diameter lingkaran diameter lingkaran itu sama dengan diagonal persegi ya pernah persegi oke nah berarti untuk luas persegi ABCD bisa kita cari tanpa perlu mencari sisi persegi ya kita akan pakai konsep luas belakutupat karena persegi itu ya adalah belakutupat juga ya kita akan pakai luasnya luasnya adalah setengah dikali diagonal diagonalnya adalah 44 berarti 8 ya 8 dikali 8 nah ini hasilnya adalah 4 kali 8 32 oke jawabannya ada satunya cm persegi oke kalau kalian mau mencari ukuran panjang sisi persegi silahkan kita dapat sisinya berapa habis itu ya dihitung sama juga hasilnya 32 lanjut ke nomor 7 kendaraan A berjalan dengan laju 60 km per jam 2 jam keberikutnya kendaraan B berjalan dengan laju 80 km per jam berangkat dari tempat dan menuju arah yang sama oke setelah berapa jam kendaraan B menyusul kendaraan A oke jadi kalau kita mau buat ini kan A ini si A nih dia jalan dengan kelajuan 60 km ya per jam oke ini si B juga sama tapi dia berjalan dengan kecepatan kelajuannya 80 km per jam 2 jam berikutnya dia baru jalan berarti si A ini sudah sudah jauh dong ya 60 km per jam berarti 2 jam itu berarti kalau ini B ya B baru mulai nih ini B saya gambar disini ini B baru mulai 2 jam kemudian si A ini sudah sudah jauh disini ya si A ini sudah pasti disini di A dengan selisih jarak mereka dari A ke B ini jarak mereka itu selisihnya yang 2 jam 1 jam itu 60 km per jam ya berarti 2 jam 120 km ya gitu jadi serisihnya masih 120 km nah si A ini akan lanjut si A ini akan lanjut si B juga akan lanjut nah kapan mereka bertemu setelah berapa jam kendaraan B menyusul ya sebelum menyusul pasti pas-pasan dulu ya nah untuk pas-pasan ini berarti jarak yang ditempu oleh si A akan sama dengan jarak yang ditempu oleh si B ya nah misalkan kita misalkan waktu ya misal waktunya waktunya t jam ya berarti si B akan menempu jarak 80 dikali T nah karena mereka berpapasan kelepasan otomatis jaraknya akan sama dengan si A tapi si A ini sudah beda 120 berarti 120 ditambah 60 T 60 kali T ya karena waktunya dalam jam kecepatannya kilometer per jam ini masih sama-sama kecepatannya satuannya dalam bentuk KM berarti sama ya nah disini kalau kita sederhanakan 80 T ini 60 T kita combine ke kiri berarti jadi 20 T sama dengan 120 berarti T sama dengan kita tinggal bagi 20 12 bagi 2 berarti 6 ini jawabannya 6 jam ya jadi setelah berapa jam kendaraan B menyusul ya setelah 6 jam kita bisa buktikan 6 jam itu benar ya 6 jam 60 kilometer per jam berarti dia menempuh 360 360 tambah 120 480 si B si B itu 80 kilometer 6 jam berarti 480 sama berarti pas sudah berpapasan tinggal menyusul ya bakal bisa menyusul karena kecepatannya lebih tinggi banyak masalah waktu saja berarti jawabannya adalah 6 jam mana 6 jam E ya oke lanjut ke nomor 8 pada gambar di samping ABCD adalah persegi dan ABE adalah segitiga sama sisi ABCD persegi ABE segitiga sama sisi berarti ini panjangnya sama panjangnya sama ini panjangnya sama besar sudut DAE DAE yang ditanya adalah sudut ini oke ini jangan lupa ini adalah siku-siku karena dia persegi dan ABE adalah segitiga sama sisi sama sisi itu berarti masing-masing sudutnya adalah 60 jadi di sini ini 60 nih 60 derajat berarti DAE ya gampang ya sudut DAE bisa kita dapatkan DAE itu sama dengan 90 derajat ya dari siku-siku dikurang 60 derajat berarti jawabannya adalah 30 derajat ya ini cukup simpel kalau memahami konsep sudut yang ada pada segitiga sama sisi dan persegi nomor 9 faktorisasi prima dari 52 5220 adalah oke kita akan ubah ya kita bisa buat ini 5 2 2 dikali 10 5 2 itu kalau saya bagi 2 ya kalau saya bagi 2 itu kan sama dengan 2 kali 261 oke lalu kali 10 ya 10 itu adalah 2 kali 5 261 bisa dibagi bapak ini jumlahnya 9 ya jumlah digitingnya 9 berarti habis dibagi 3 berarti saya bisa ubah lagi 2 nya sudah ada 2 berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 ya 5 dari sini nah ini kalau dibagi 3 adalah berapa nih 26 bagi 3 8 8 24 ya 24 21 87 ya belum ada 87 itu jumlah digitnya 15 habis dibagi 3 lagi berarti bisa dibuat bisa kita bagi 3 lagi berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 3 87 bagi 3 29 oke berarti sudah fix ini kalau kita faktorisasi prima berarti 2 pangkat 2 3 nya ada 2 buah berarti 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 29 berarti yang ada 29 berarti C ya jadi jawabannya adalah C pelan-pelan saja faktorisasi nya dan pasti kalian akan menemukannya ya lanjut ke soal terakhir nomor 10 ya untuk video kali ini kita hanya bahas 10 soal dari pilihan ganda ya bagian pilihan ganda harga sepotong kue turun dari 250 menjadi 200 dengan uang rp4.000 berapa potong kue lebih banyak yang dapat dibeli oke kondisi awal ya jadi kondisi awal dapat kue sebanyak ya kita akan hitung kondisi awal dulu yang harganya 250 itu dengan uang 4.000 itu bisa beli berapa kue itu berarti tinggal dibagi saja ya 4.000 kita bagi dengan harga kuenya 250 ini tinggal coret 0 nya set set 400 bagi 25 berarti 8 ya enggak 16 ya betul kan 16 kan kalau 4 itu kan 100 berarti 16 ya 16 kue ya nah sekarang setelah turun ya setelah turun setelah turun banyak kue itu sama caranya 4.000 tapi dibagi dengan harga kuenya yang sekarang adalah 200 nah ini 400 bagi 20 yaitu 20 kue eh kok kuen oke nah sekarang yang ditanya adalah berapa potong kue lebih banyak ya dari 16 kita bisa oleh 20 berarti 4 potong kue lebih jawabannya adalah 4 ada oke A ya selesai untuk pembahasan soal kali ini ya ini adalah olimpiade matematika ya ini olimpiade matematika tingkat kota atau kabupaten ya tahun 2003 ini adalah pertama kalinya olimpiade matematika diadakan untuk tingkat SMP kalau tingkat SMA itu 2002 ya sekian pembahasan soal kali ini video ini adalah bagian pilihan ganda jangan lupa di like share ke kawannya subscribe bagi yang belum subscribe dan nantikan pembahasan video isian singkatnya bye bye